Jika seorang meninggal dunia anaknya perempuan saja Maka nanti saudara laki-lakinya menjadi mendapatkan bagian Jika seseorang baik laki atau perempuan meninggal dunia Salah satu anaknya ada yang laki-laki Maka akan habis dengan anaknya semuanya Itu Makanya kalau bertanya waris itu dijajar Teranjur Buya jawab begini tak tahu ada pamannya Pamannya jadi dapat nanti Jadi begitu Jadi untuk waris Gambaran globalnya begitu Tapi detailnya Jadi pembagian waris mohon maaf Jika kami menjawab tentang waris di media semacam ini Ini belum final Takut ada ketinggalan dari ahli warisnya Maka biasanya kita minta dilanjutkan Nanti dibuatkan tulisan Terlanjur dijawab begini tak tahu ada pamannya Jadi keidanya jika anaknya perempuan saja Jika anaknya perempuan saja Maka nanti pamannya menjadi mendapatkannya Kalau ada pamannya Ya kan begitu ya Kalau ada anak laki-lakinya maka habis disitu Dan istrinya istri yang pertama sudah terceraikan tidak mendapatkannya Hanya istri yang kedua saja Istri yang masih ada dan begitu Jadi kalau ada pamannya Kemudian dilihat ada ayahnya atau tidak Ada ibunya atau tidak Seperti itu ya Kurang lebih seperti itu Nah peringatan buat semuanya Untuk pembagian waris Pembagian waris itu gampang saja Ibaratnya hari ini pun ada aplikasi dan seterusnya Hasilnya dicatat semua nanti ada yang tidak dapat Hanya yang perlu dihadirkan dalam pembagian waris adalah Kesang kesiapan seseorang dalam membagi waris Sebab kadang yang keras hatinya orang Pembagian waris Pembagian waris adalah sederhana Sampai dikatakan ilmu pembagian waris ilmu 24 jam Ilmunya pasti asalkan hitung-hitungan Ilmu hitung-hitungan pasti Jadi orang sedikit ngerti matematik Tidak akan salah insyaallah Seperti itu Jadi yang perlu adalah kesiapan kita dalam membagi waris Kemudian ya Kadang-kadang biarpun pamannya jauh tidak pernah ketemu Tetap mendapatkannya Kalau memang anaknya tidak ada laki-lakinya Dan kita harus relak dengan demikian itu Nah jangan beratakan Pak Man tidak pernah ketemu Tiba-tiba tidak dapat Itu urusan Ini dari Allah Ini adalah syariat Nabi SAW Maka kepada siapapun Di dalam pembagian waris Pertama harus dicecir namanya A, B, C, D-nya Lengkap Kemudian nanti oleh para ustad akan dikatakan Mahcub-mahcub-mahcub yang tidak dapat Yang dapat adalah ini Bagiannya berapa-berapa Jadi berbeda-beda Di saat ada ibu dan bapaknya Menjadi beda bagiannya Ibu bapaknya di saat ada anaknya Ada cucunya menjadi beda bagiannya Intinya seperti itu Jadi Apapun yang pernah kami sampaikan Di dalam pembagian waris Di media semacam ini Dan belum final Bisa dilanjutkan di balik majlis Karena takut ada orang yang Tertinggal Sementara wajib Mendapatkan bagian Jangan dipegangi dulu Tata-tata ada tertinggal Sebab kalau seandainya Ada bapak ibunya Daripada suami Dia mendapatkannya Jika ada paman Juga mendapatkan Paman jika memang Anaknya tidak ada Laki-lakinya seperti itu Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Wa alihi wa sahbihi Wa salam S.A.W 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 S.A.W